Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami ingin membahas tentang pengaturan dasar SEO untuk sebuah blog Disini kita akan belajar cara melakukan pengaturan SEO secara lengkap Agar blog kita dapat ditelusuri oleh mesin pencari Google Dalam video ini saya akan bahas cara menambah deskripsi di sebuah blog Kemudian kita menambahkan metadeskripsi yang membantu kita untuk crowing dan indexing Google Kemudian kita akan bahas bagian penelusuran Google Dan yang terakhir kita bahas di bagian perayapan dan index Google Baiklah untuk itu kita simak tutorial video ini Pertama kita masuk ke dashboard blog kita Lalu kita pergi ke menu setelan Kita sudah masuk di bagian dasar blog kita Di bagian judul sudah tersedia nama judulnya Saat pertama kita buat Untuk judul ini kita abaikan saja Karena sudah sesuai dengan blog kita Di bawahnya kita lihat deskripsi Deskripsi ini sesuai dengan konten kita Di sini saya tentang teknologi Jadi deskripsinya tentang teknologi Untuk deskripsi Untuk deskripsi maksimal 500 karakter Di sini kita akan menambah deskripsinya Untuk menghemat waktu Saya sudah siapkan file-nya Jadi nanti kita tinggal copy paste Untuk deskripsinya Saya akan copy Kemudian saya pastikan di sini Lalu klik simpan Di bagian bahasa ini Kita sesuaikan saja dengan bahasa kita Selanjutnya konten khusus dewasa Tidak perlu kita aktifkan Karena konten ini untuk semua usia Di papicon kita abaikan saja Ini yang dimaksud dengan papicon Gambar kecil yang di atas Di bagian privasi ini sangat penting Agar blog kita dapat ditelusuri oleh mesin pencari Jadi di sini kita aktifkan Di bagian custom domain Berfungsi untuk meng-custom domain Dengan nama lain yang berbayar Jadi tidak menggunakan blogspot lagi Yang gratisan Di bagian HTTPS ini Saya sarankan menggunakan HTTPS saja Karena lebih aman dan disukai oleh Google Penjelasan mengenai HTTPS bisa dilihat pada video di atas Untuk di bagian ini Kita abaikan saja Karena tidak berhubungan dengan SEO Jadi kita abaikan saja Untuk jumlah postingan Kita bisa atur jumlah postingan yang tampil di halaman beranda Ini adalah halaman beranda kami Di bagian komentar Kita abaikan juga Dan di bagian ini Juga kita abaikan Selanjutnya Selanjutnya kita masuk di bagian Teks meta Bagian ini sangat penting Kita akan mengaturnya Kita aktifkan deskripsi penelusurannya Agar blog kita dapat ditelusuri oleh mesin pencari Selanjutnya kita tambahkan deskripsi penelusuran Kami sudah menyiapkan datanya Kita copy Lalu kita pastikan di sini Untuk deskripsi Jika banyak kategorinya Maka penulisannya kita pisahkan dengan tanda koma Lalu kita klik simpan Oke Untuk deskripsi sudah selesai Selanjutnya kita masuk di bagian Crawler dan pengindekan Agar dapat ditambah Kita aktifkan robot text custom Kita akan masukkan Text robot di sini Caranya kita buka tab baru di browser kita Lalu ketik di kolom pencarian google Robot text custom generator or blog Lalu kita tekan enter Untuk membuat text robot Kita pilih baris yang kedua Kita klik Di kolom ini kita masukkan url Blok kita Kita akan copy url nya Lalu kita pastikan di sini Selanjutnya kita klik Generate robot text Kita sudah mendapatkan text robot nya Kemudian kita copy text nya Kemudian kita masuk ke blog kita lagi Kita pastikan di sini Lalu kita klik simpan Selanjutnya kita aktifkan text header robot custom Kemudian kita klik teks halaman branda Kita aktifkan yang all Agar yang di branda dapat ditelusuri oleh google Dan no ODP Dan no ODP kita aktifkan juga Lalu klik simpan Di teks archive dan halaman penelusuran Kita pilih no index dan no ODP Lalu klik simpan Untuk teks postingan dan halaman Kita pilih all Dan kita pilih no ODP Lalu klik simpan Di bagian google search console Kita sudah bahas pada video sebelumnya Jadi tinggal terapkan saja Saya tidak bahas di video ini Inilah pengaturan dasar SEO pada blog Pada pertemuan berikutnya Kita akan bahas mengenai postingan artikel SEO Demikian pembahasan ini Kami akhiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih